Gara-gara virus corona, Singapura akhirnya resmi melakukan larangan terhadap pengunjung berpaspor Cina. Bagaimana akan nasib pemain tirai bambu di Olimpiade Tokyo 2020? Pemerintah Singapura membatasi akses kunjungan pemegang paspor Cina ke negaranya mulai Sabtu 1 Februari pukul 11.59 malam untuk menekan penyebaran virus corona. Singapura juga tidak memberikan pengecualian bagi penduduk tetap pemegang paspor Cina. Warga negara Cina yang merupakan pemegang visa Singapura jangka panjang juga tidak diizinkan memasuki negeri Singapura tersebut. Tentunya jika Singapura tidak mengubah kebijakan mereka tentang pelarangan tersebut, maka hal ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi para pepuluh tanggung Cina yang sedang memperjuangkan posisinya di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Apalagi turnamen Singapura Open 2020 merupakan bagian dari gelaran BWF World 2 Super 500 yang setidaknya akan memberikan poin penting untuk menjaga asa tampil di Olimpiade Tokyo 2020 bagi para pemain Cina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati